Halo semuanya, selamat datang kembali, selamat datang kembali, selamat datang kembali, saya Devdokane, saya main game Fadal Freddy's The Beginning lagi cuy, di naik keempat, ya, saya harap di naik keempat, saya lancar Karena di naik ini bakal lebih susah lagi, dimana animatronic itu udah mulai rame Jadi di naik ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 animatronic yang aktif cuy Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Spring Bonnie sama si Golden Freddy, wah itu, keroyok gaming, susah sih Yuslah, langsung mulai aja ya, daripada banyak musah lagi berita mulai, permainannya, continue Night 4, atau Fortnite, malam keempat Wah ini yuk, menantang sekali Badi APS gue gak jelas nih, APS gue ngedrop kontrol gaji, alah Ini kalo misalkan gue berat di naik keempat, berarti gue bakal stop dulu, gue bakal isi ratuin di naik keempatnya Males banget cuy, kalo main game fashion-fashion, tapi kalo gamenya patah-patah, gak enak banget, sumpah Oke, selamat datang di naik keempat Gak di kantor, baru nih gue mood call aja, karena gue mahas denger, biar gue bisa fokus ke game Oh iya, disini jangan lupa, kursor kalian harus stay disini ya, biar gak kagok, misalkan ada animatronic yang masuk ke kantor Terus kalian bisa stand by, bisa tau-tau klik gitu, jadi gak ada waktu lah buat mikir Disini tuh lой ngeselin cuman 2 doang, Freddy sama Spring Bonnie udah Karena mereka itu bikin gue nahan ngecek si Foxy, cui Gak Foxy doang sih, Bonnie Machika juga, kan 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 kiri bisa nyerang Ya oke, itu dong, masalahnya Dari itu, kata-kata mereka ngilang, gak lama Lama banget sumpah ngilangnya, bisa kali 3 detik, 4 detik baru ngilang sedangkan gue perlu waktu buat ngecek atau kamera lain waduh kamerah gue jelek lagi biasanya banget nih memang ini kadang-kadang game gini nih gua ga suka banget gini kameranya intergal jelas cok ini kamera dua gue ga usah ngecek ya kamera dua dibikin rusak tuh gue ga tau si hape tuh kamera dua padahal gue pengen ngecek Udin Freddy ada dimana minimal info lah si boni loh Oh cika-cika-cika gue kirim boni kamera tuh gimana gak kamera tuh rusak mulu kayaknya gue liat gue pengen ngecek kocak Freddy gua ga tau dia dimana Freddy aja ga ada suaranya loh minimal ketawa kek enak aja lu cika nyerang gue Freddy gua ga tau kemana ya sumpah Freddy ngilang cuy nih trading ngilang ke orang-orang tagih hutang sumpah power left gue masih banyak ya 75% tapi ini gua ngatuhin masuk bawah nggak nggak gua harap sih yang di ventilasi tuh nggak nge-stuck mainnya kalau nge-stuck kebangetan sumpah kalau mereka nge-stuck tuh gue masih banget loh cowok apa gitu deh pokoknya deh main nge-stuck tuh bikin baterai boros udah gitu bikin panik juga takutnya misalkan power left-nya habis ready jumpscare yang ada tuh si boni tuh pik sudah itu terdebat tuh oke nice jaukan si boni kan ih gila cepet banget loh pas banget gue tutup ventilasi dia maju maksudnya dia pas bergerak coy pas banget sumpah itu itu kalau misalnya gua telat itu gua bisa kena jumpscare itu gila gamenya pokoknya setelah suara mungkin gua bakalan nge-cek ventilasi kali ya biar nggak buang-buang waktu kamera dua bener dah kamera dua ga bisa nge-cek sama sekali ketahan gaming gue forgive yang baik kalau Doc sabina kamera enam ducap siap ya bentar lagi dia bakalan lu depan siapa deh tv Ident tuh kolej kaka-ka-kaotrian omes TCP boleh boleh di kamera 10 di lorong boleh selalu padahal selalu yang penting gua fokus Masih ke Cika dulu nih. Cika, kalau Freddy masih ada 2 step. Freddy masih jauh. Freddy masih ada 2 step, jadi masih aman. Cika sih nih bakalan nyerang gue kalau misalnya gue lengah. Eh Cika, apa Freddy? Freddy nih bakalan nyerang gue nih kalau gue lengah nih. Ah, mulai dah. Maju dulu sini. Di mana Golden Freddy? Sumpah gue nggak bisa ngecik kamerasono coy. Kalangan sumpah, gue nggak bisa ngecek kocak. Oke, siap-siap Freddy di depan ya. Freddy di depan ya. Ini siap-siap Freddy di depan nih bakal masuk kantor nih. Wait, gue nunggu Freddy sumpah. Oke, Freddy belum... Panik dikit nggak ngaruh. Tutup. Oke, itu kan bener kan ada Bonnie. Oke, Freddy kapan majunya? Oke, nice. Nice, nice. Aman-aman. Freddy belum maju ya? Freddy nahan cuy. Gue udah siap banget nih buat ngumpet di buah meja. Alah, pakai ngeframe segala lagi game gue. Buka kiri dulu deh. Cepet banget sumpah Foxy-nya. Padahal gue baru nggak ngecek bentar. Udah elah Spring Bonnie depan gue Freddy. Mampus deh gue. Kali-kiri aman kan? Kali-kiri aman ya. Freddy, dimana kamu? Pas banget kocak. Gue berharap Freddy maju loh bukan Spring Bonnie loh. Itu kalau misalnya kayak gitu gue bisa mati loh yang ada di naik tinggi. So, si Foxy ini nggak ngotak co. Cepet banget co. Ngibrid banget dia larinya. Wah ini sialah nih. Si Foxy ini bener-bener ya. Astaga. Kiri aman ya. Kiri aman. Kiri nggak ada siapa. Oke nice jam 5. Gue harus fokus banget nih. Buka, buka, buka. Kiri aman, kiri aman. Kadang-kadang mereka tuh kayak nahan gitu. Sengaja buat munculnya. Misalkan munculnya pas gue lagi buka kamera. Itu gue bikin panik asli. Sengaja banget tuh ada katanya kayak gitu tuh. Gue males banget. Siapa tuh larin tuh? Ada yang lari cuy. Kan? Sengaja banget kan? Sengaja banget kan? Kebangetan. Si Bonnie ya di kiri ya. Di van kiri ada Bonnie. Oke golden Freddy kamera 10 boleh. Gue nggak tau golden Freddy bakal maju apa bakal masuk ke ventilasi kiri. Kalau misalkan dia masuk ke ventilasi kiri. Kita harus tentu ventilasi kirinya cuy. Kalau si golden Freddy maju kita harus ngumpet di bawah meja kayak yang lain. Oke nice. Gue 1 try next 4. Ini next 5 nih. Waduh gila men. Pasti bakal susah banget nih next 5. Eh next 5 ada puppet ya. Next 5. Ada-ada aja coq. Nambah-nambah lagi nih gamenya. Aduh. Nambah animator lagi gila men. Bisa nggak sih kalau main tuh jangan nambah-nambah animator gue males banget. Nanti papet muncul di sini. Jadi kalau misalkan counternya itu kalian harus ngumpet di bawah meja. Jelter dia nyal sendiri. Ya ngumpetnya nggak usah lama-lama lah. Ngumpet bentar ntar naik lagi. Jadi kamera bakal gue stay ke. Apa bukan kameranya. Pandangan gue bakal stay ke kiri. Karena biar gue liat papet. Karena papet nih. Apa ya. Ngumpetnya. Kalau bisa kita kayak gini nggak keliatan papetnya cuy. Bahaya banget. Bisa-bisa kalian tau-tau jumpscare. Jadi kalian fokusnya kesini aja udah. No debate. Hilang dong. Oke nice. Kalau ngumpet kalian masih bisa. Anggap aja kalian mencet kado kuning ini nih. Pas mencet kado kuning kalian bisa ngumpet. Cuma sengaja. Biar gue bisa fokus ke papetnya. Papet bahaya banget di game ini cuy. Ngumpet banget dia cuy. Walaupun dia keliatan di sini. Cepetnya kayak nyatu sama warna gitu loh. Itu gue masih bawa sama si papet. The Golden Freddy. Gue nggak tau sih. Ini kemana Freddy sama Spring Bonnie. Pasti gue harus jaga-jaga mereka berdua. Oh iya di sini sih. Golden Freddy. Makin cepet ya geraknya ya. Jadi kalian fokus ke dia juga. Biasanya sih dia lebih sering ke ventilasi kiri. Walaupun naik kelima. Jarang lewat orang tengah. Karena. Lorong tengah biasanya Freddy sih. Freddy sama. Iya Freddy doang. Yang nyara lewat orang tengah. Alah. Eps gue gak terpuk banget. Kocak. Bahaya nih. Siapa tuh? Udah maju noh. Ada yang udah maju noh. Golden Freddy noh kayaknya noh. Golden Freddy gak keliatan cuy. Dimana cuy. Yang gue gak suka dari game ini. Cuman Foxy aja doang coy. Ngejelas coy. Kadang Foxy cepet banget kayak patau. Gerakan cepet tapi ngilang apa. Mundurnya lama. Itu gue malas banget sumpah dari game ini. Parah cuy. Bikin pemainan jadi sulit aja. Oke. Jam 1. Batere gue 75%. Aman. Agak boros berarti. Oke nice. Oh. Spring Bonnie noh. Spring Bonnie kamera 10 noh. Nah gitu tuh. Kayaknya tinggal gumpet aja. Enggak usah lama. Nanti dia cepet hilangnya. Cuman masalahnya emang gak keliatan banget cuy. Jadi kalo kalian yang kanan. Jadi kalian mau sering-singat. Apa? Sering-singat gak ada belakang ke kiri. Karena tuh gak ketahuan. Si papan ada apakah enggak. Yang ada. Kalian jump scare. Mati deh yang ada. Di konyol. Oh papan. Oke tuh ada si Fredbear. Kalo Fredbear yang kiri. Kalian tutup aja. Ventil kirinya jangan dibuka. Ntar kalian jump scare gak ada. Mati kali ini. Pas banget. Bundur Foxy. Mustap gaming. Kan gue ngeliat pappetnya kan. Itulah dia. Kenapa gue lebih bagus atap kiri cowok. Gue ngeliat pappetnya anjay. Bye. Astaga. Jam 2. Oke halo semuanya. Selamatkan di jam 3. Gue lagi ngatur pergerakan mereka nih. Lumayan susah ya. Dan gue harus mengawasi si Fredbear cuy. Masalah golden Freddy. Golden Freddy rese banget cuy. Dia bisa dua kali gerak dalam satu suara. Itu gue. Males banget sumpah. Benci gue coy. yang gue gak suka dari golden Freddy itu cuy. Bisa dua kali suara. Apa? Dua kali gerak dalam satu suara. Itu gue gak demen banget asli. Huh, Spring Bonnie Oke, Freddy depan Ngumpet dulu, Cui Freddy depan, Freddy depan Siap-siap aja gue bakal ngumpet di bawah meja Si, ada Golden Freddy sini ya, Kamer 7 Ada Oke, nice, nice, nice Oke, pas, pas, pas Gue lagi mengatur ritma permainan mereka, Cui Ini rada-rada ngeselin, sumpah Golden Freddy udah balik belum Coy, Golden Freddy ngilang, Coy Golden Freddy ngilang, Coy Sumpah, Coy Susah sih ini Kanan gue ada Spring Bonnie lagi Lumayan susah, Cuy Ngatur pergerakan mereka tuh Pokor ritmanya tuh dimainin aja Kalau Freddy maju, kalau misalnya Freddy maju Biasa ngumpet, tutup pintu kanan Tutup ventilasi kanan Kalau di Spring Bonnie Karena, kalau misalkan kalian kroyok gitu Kita, Foxy bisa Mengbahaya, Cuy Mati lampu deh Oke, nice, mati lampu Gue harap bisa jam 6 ya Sumpah, Coy Naik kelima nih Apa ya Gue sampe mikir keras Gimana cara bisa menang Gue bingung gitu loh Gue akhirnya Mengatur ritma aja Cara, apa Ritma mereka gitu Misalkan Abis Freddy Abis ngurus Freddy Gue ngurus Big Bonnie Gue harap Jam 6 dong, please Please jam 6 dong Gue cape banget comengnya Cuma saja gak jam 6 sih Ayo Akhirnya Gue setelah misalkan naik kelima Gila, naik kelima Suat banget, sumpah Gue tuh Bener-bener Mikir gitu loh Berapa kali Gue main Gue mikir gitu Ngatur permainannya Suat banget Nah, ini di naik kelima nih Lebih suat lagi nih Karena si Golden Freddy Bakal nyerang di depan Nah, itu Ngatur ritminya Lebih gak gampang Pokoknya kalian Nanti-nanti Ngecek kamera Foxy Ventilasi kiri Sama ventilasi kanan Kalau misalkan Si Freddy Masuk kantor Setelah kalian Ngurusin Freddy Kalian tetep dulu Ventilasi kanannya Kalau ada Spring Bonnie Baru Terus kalian cek Foxy Kalau si Foxy masih jauh Baru kalian buka Ventilasi kanan Karena misalkan Si Foxy udah deket banget Dah step terakhir Atau step ke tiga Itu kalian bakal Bahaya banget cuy Kalau misalkan Kalian gak ngurusin Si Foxy nya Alias Misalkan ventilasi kanan Kebuka Itu orang ada Spring Bonnie maju Foxy jump Spring Bonnie maju Terus kalian Terus kalian ngurusin Si Spring Bonnie Terus Spring Bonnie nya Kabur Foxy nya ngejumpscare Yang ada Nah, itu lebih banget Yuk Six night yuk Eh, gue hard Gue bisa One try Gue gak tau nih Gila gue puyeng Di game Susah banget Apalagi di game ini Ntar Golden Freddy Bisa lewat depan lagi Apa Coba Golden Freddy Gak lewat Vasilasi kiri doang Bisa lewat depan Jadi hati-hati aja Naik 5 aja Gue coba 5 kali Atau 6 kali Apalagi naik 6 kali Gak tau gue Beberapa kali mati nih Kalo misalnya kita Terlalu banyak mati Kayaknya gue Dahan males banget Gue main naik 6 Pusing-pusing Nah Foxy nya ini Kadang-kadang coy Foxy nya kadang-kadang cepet Kadang-kadang lama Nah, itu Bahaya banget Sumpah Udah Kadang-kadang cepet Kadang lama Terus Yang masuk kantor Itu 2 animatronik Di naik 6 ada 3 animatronik Yang masuk kantor Yang suka gede-gede Lampu Nah, itu kan Makan waktu banget Istilahnya ya Ngulur kita buat ngecek Foxy Jidinya ya Foxy malah maju Bukannya makin mundur Oke, nice Disini gue juga Benciwat papet sih Jujur aja Papet juga Ngeselin cuy Reset banget Tapi yang pasti Papet gak bakal muncul Kalo kita abis ngumpet ya Dia cuma muncul Kalo kita abis tutup kamera Oke Gue gak tau Good and Freddy Dimana Kayaknya Spring Bonnie Kanan deh Oh Cika kanan Aman ya Berarti ya Kalo ready bunyi lagi Fix bakal maju Dia tuh Masalah Foxy nya ini Yang gue Pusingin cuy Foxy nya itu cuy Yang bikin gue pusing Kalo Foxy nya gak Cepet banget Tuh Gue aman aja Tapi kalo Foxy nya udah Kayak ngebut Ngebut gak jelas Itu Problematica Banget Ada yang mundur Oke Ada yang mundur Pas banget Come on Hmm Mulai dah Oke Good and Freddy Kreditasi kiri Siap-siap Kanan Kanan siapa tuh Kanan tuh Kanan Spring Bonnie Siap-siap ya Mainnya ya Boleh Aman cuy Aman cuy Ah elah Ada papet Kocak Gue gak Engah Anjay Naik ke 6 Kocak Benerit Menya Astaga Papet Malamak Malamak Muncul Gila Oke Halo semuanya Selamatan Di jam 2 Nah ini gue Ada mulai Pusing lagi Mainnya nih Jam 2 Wah Papet sama Freddy Itu gila banget Jam 2 Fix rusuh Sih Gordon Freddy Masa bisa lewat depan Cuy Gue kurang suka banget Papet muncul mulu Disini Naik 6 Papet parah Cuy Muncul mulu Sumpah Papet Oke Godden Freddy Belum maju Pokok setiap Buka-buka kamera Gue langsung klik Tengah cuy Bu jaga-jaga Godden Freddy Atau Freddy Bakal maju Mereka bahaya Banget Papet Juga sama Kanan gue Dijegat Lagi Oke Aman ya Apa coba game Gue patah-patah Oh Sumpah Gue refleks Gue refleks Godden Freddy Masih tengah Masih aman Masalah Godden Freddy Ini juga Reset Cok Udah Freddy rusuh Golden Freddy Juga rusuh Spring Bonnie Juga rusuh Foxenya Cepet banget Oke Gak ada maju Aman 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 Gak jumpscare Freddy maju Gak ya Foxy Cok Oke Aman Kiri buka dulu Wih Kok gue diem sih Gak ngumpet Kocak banget Wah Foxy Nga GG Gaming Tarzan Benar Ngo Gue rusuh Foxy Dulu Foxy ella Maju Maju Cok Karena Aman kanan-kanan gak ada si springboni kanan springboni lagi siap-siap nih bakalan kroyok oke aman golden free depan cuy nge-stuck dia cuy gak gerak-gerak dia bakal maju kayak gitu ketepak banget kan hilang dong please tutup kanan voxy dulu oke nice voxy mundur dong gue gak bakal buka kanan selama voxy belum mundur banget mantep ya kombonya yang gue pokoknya main ritme mereka bagaimanapun caranya mereka tuh harus gua mainin ritme nya gak boleh sampe ngumpul satu tempat sekargu segang voxy gak bisa gua jaga pappet lagi pappet lagi ya ampun pappet kamu demen banget sih ah capek co pappetnya co pappetnya muncul mulu oke halo semuanya gila naik enam so banget sumpah weh samanya kayak game leon bedanya kalo ini gue cuman apa gak ampe 10 kali percobaan kalo leon sampe 20 kali percobaan anjay jam 6 co ah gilaan anjay wah alhamdulillah pokoknya nih ya inti dari game ini adalah kalian harus bisa mainin ritme cuy karena kalo kalian gak bisa mainin ritme itu kalian bakalan di jumpscare mulu pokoknya misalkan kalian si fox nya udah step ke kan satu ngumpet tuh ya enggak yang ngumpet deh yang ngumpet tuh step 0 pokoknya step pertama itu ngintip tuh step pertama ngintip step 2 dia keluar step 3 dia udah mulai pengen jalan nah kalo misal si fox ya udah di step yang kedua yang dia udah keluar itu kalian coba cek ventilasi kanan kalo ada spring bonnie kalian tutup kanan dulu cuy karena kemungkinan sih kemungkinan kalian bakal dikeroyok sama freddy atau golden freddy jadi misalkan buat antisipasi antisipasi kalo misalnya kalian bakal dikeroyok 3 animator kantor sekaligus tuh ya tutup kanannya dulu biar spring bonnie itu nge-stack di kanan dulu karena fox ini bahaya juga karena fox ini cepet banget dinaik ke 6 cuy bahaya kalo misalkan kalian lengah kalian di jumpscare sama dia pokoknya di gue mainnya itu pertama gue sering-sering cek fox ya nah kedua kalo misalkan si freddy udah deket gue nge-check kanan apakah ada spring bonnie apakah enggak gue pake earphone jadi gue tau kalo spring bonnie apa sih freddy udah deket apa belum ada suaranya cek kanan dulu kalo misalkan di kanan aman jatuh si spring bonnie kalian cek fox lagi kalo misalkan foxnya gak gerak atau masih ngintip kalian tutup kameranya langsung ngumpet aja enggak langsung ngumpet sih kalian lihat ke kiri cuy ada puppet kadang-kadang puppet suka muncul kan si son dinaik ini pepet-pepet yang muncul cuy kemudian kalian tahan kalo gak ada puppet gue selesai ngumpet kalian tahan bentar ada kali gue 3 detik tahan 1 2 2 3 buka kamera 1 2 3 buka kamera eh enggak 3 detik buka kamera tapi kalian harus sigap buat ngumpet karena itu kemungkinan si freddy bakal maju atau goldie freddy bakal maju nah itulah dia resmenya gitu cuy jadi kalo misalkan freddy atau goldie freddy deket tuh di kamar kantor kalian kalian tahan 2 3 detik cuy 1 2 3 kalian buka kamera tapi harus sigap juga di meja kursor kalian baru langsung ngumpet kalo misalkan si freddy atau goldie freddy muncul kalo misalkan kalian udah ngatasi si freddy mau goldie freddy kalian baru boleh ngecek baru boleh ngecek springbonie nya asalkan sekalian kalian mundur dulu si foksy sampe step ke ngintip step pertama ya gitu aja si ripetnya sih cuman ya emang ngeselinnya si papet tuh muncul-mucu itu papet juga mengganggu permainan gue karena itu jadi berantakan tuh gue malas banget oke kita cek ke ekstras ya alhamdulillah gue akhirnya menyelesaikan game game yang sulit ini ya katanya sulit sih emang sulit sih sebenernya tapi yang penting kalo kalian tau ritmenya mah jadi gampang oke kita akan membahas cara mengatasi mereka freddy fasbur freddy fasbur ini bakalan nyerang lewat apa nyerang lewat lorong tengah kalo misalkan dia dekat sama kantor suaranya tuh kenceng banget suara ketauannya kalo kalian melihat kiri pun ketauan lah suara kencengnya kalo misalkan kalian suara udah kenceng kalian siap-siap aja dia bakal maju bakal masuk kantor dan itu kalian gak boleh telat dikit nantinya jumpscare bonnie bonnie itu dia bakalan nyerang lewat ventilasi kiri kalo misalkan dia muncul di ventilasi kiri kalian tutup aja kalo kalian mau tau si bonnie itu pergi atau belum kalian nyalain ventilasi lampu ventilasi kalo misalkan pinggir lampu ventilasi itu gelap kalian jangan buka karena kalo misalkan gelap itu berarti masih ada bonnie kalo misalkan pinggiran ventilasinya itu terang baru kalian boleh buka bonnie jika jika tuh lewat lewat ventilasi kanan cara mengatasi sama kayak bonnie tutup ventilasi aja kalo mau tau kalo kalian mau tau dia pergi belum kalau misalkan lampu ventilasi misalkan pinggirnya itu gelap berarti ada biak kalo misalkan terang berarti udah dipergi kalo misalkan terang dia udah pergi Foxy Foxy ini harus kalian cek mulu lah biar dia mundur tapi masalah sih Foxy ini juga cepet banget cuy kalo di naik 6 ada kali belum gak ngecek sedetik aja itu dia dianggap gerak satu step dia itu bahaya banget gak ngecek 2 detik aja dia gerak 2 step apalagi ngecek 3 detik itu langsung jumpscare 3 detik dulu tuh kalian tinggal ngecek kalian di jumpscare langsung Foxy eh 3 detik 4 atau 5 bukan 3 detik kecepatan 4 atau 5 detik kalian gak ngecek Foxy di jumpscare langsung sama dia so cepet banget cuy di naik 6 Fredbear Fredbear ini bisa nyerang loat ventilasi kiri atau ventilasi kiri atau loorong tengah ya selalu ngomong gak ventilasi kiri atau loorong tengah kalo misalkan kalo misalkan dia nyerang loat ventilasi kiri itu suara frennya beda sama yang lain kalo suara frennya kalo suara Johnny animatorik lain kan gini ya deng 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 nah itu kan suara animatorik lain ya di ventilasi kalo suara Fredbear di ventilasi itu suara cepet deng 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 nah itu kalian tutup ventilasi kiri cuy jangan sampe dia pergi dia tuh gak bakal muncul dia gak bakal muncul ya kalo nyalain lampu karena dia langsung jumpscare kalo kalian gak Jangan utup ventilasi kiri kalian tutup ventilasi kiri sampai-sampai ada suara ventilasi dia lagi cuy yang duduk-duduk-duduk baru terbuka apa itu gitu aja sih mainnya kalau nah kalau misalkan di lotnya kalau misalkan dia nyerang lewat lorong tengah itu cara mengatasinya BK Freddy ya ngompat di bawah meja main cepet-cepetan aja kemudian ada springbon nih springbon itu nyerang lewat ventilasi kanan dia itu enggak bakalan di kotak bakal gitu bisa ditahan sama ventilasi kanan sih tapi ya ketahan doang kagak mundur alias nge-stuck di situ begitu baik kalau kalian buka ventilasi kanannya itu dia bakalan maju ke kantor dan tangannya cepet lah kumpet di bawah meja telat dikit ya Jamscare kemudian ada The Puppet dan The Puppet dikonek 6 meslin banget muncul mulu kerjaannya gila men pokoknya setiap kali-kali pokoknya Puppet ini muncul di lorong bukan di lorong Puppet ini muncul di sisi kiri doang jadi kalau misalkan kalian mau ngecek kamera kalian baik nengok kiri dulu cuy karena karena kalau kalian nengok kanan nggak bahkan kalian bisa lihat si Puppet Puppet itu alias ngumpet nih itu kalian tonton Jamscare aja mampus tuh kita cek Jamscare-nya kalau cari Jamscare sih animasinya nggak wow sih kaku cuman ya no problem lumayan nggak kaku-kaku banget cuman yang paling lucu sih Puppet sih gue ngoyang banget karena paling cuma di aneh-aneh aja development Oh ini tempatnya nih loko ada Good and Freddy nya gini dia ini kayaknya desain awal ya setelah ditak setelah ditahun the letter letter setelah kan ya Oh setelah di tahun 2016 aku menentukan aku mencoba untuk menentu eh nggak aku menentukan untuk mencoba lagi dengan dengan game ini dengan sebuah map baru peta baru dan kesulitan yang dan sebuah kesulitan cerita ah different story ya pokok itulah kok different Oh different cerita berbeda sebuah dengar dan sebuah cerita berbeda dan sebuah cerita berbeda Fredbear eh telah berubah sedikit dan Foxy memberi memberikan mekanik yang berbeda the game was also name it of the beginning as fresh barrel world was very minor apakah itulah intinya panjang buat hahaha mas baca gue Cuy Cid Cid apa Cid ada Radha ada fast night ada Foxy-Foxy-Foxy-Foxy-Foxy apaan tuh Oh Foxy-Foxy mark kayaknya pernah ada Foxy deh kalau ada berapa-berapa-berapa ya mungkin aja kalau nggak tahu kita cek custom naik Oh enggak gua naik nao aja susah pagi naik ini nggak bisa balik apa ya elah kagak bisa balik kocak ya udah kita menjok disini-sini baik Yes lah itulah dia review gua naik 4 sampai naik 6 jujur kalau kalau cara kesulitan sih 9 persepulah secara kesulitan 9 persepulah karena lumayan mikir gue mainin ritminya itu lumayan menyulitkan hahaha f-naf f-naf ritminya itu lumayan rese cuy f-naf begini gini ya kalau cara animasi 6 persepuluh animasi jam sejaranya kaku soalnya jadi nggak terlalu menyeramkan kalau kekuatan gua biasa aja visual juga sama nggak terlalu menyeramkan jadi nggak ada jadi apa suasana serbnya nggak dapet kalau gua yaitu sih ya setelah gua selanjutnya bakalan mainin watch ap watch your nightmare karena itu untuk sekarang gua cek potingannya itu 5% ya semoga aja gua bisa misalkan naik kelemnya sih karena boleh kayaknya watch your nightmare juga lumayan sulit tuh cepet-cepet semua di maturnya waslah jadi sampai disini video gua sampai jumpa di video berikutnya selanjutnya bye